Sosok E, guru di Lamongan tampar siswanya saat mengajar gegara dipanggil nama tanpa sapaan ibu. Inilah sosok seorang guru SMPN 1 Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan, jatim yang menampar seorang muridnya saat mengajar di kelas. Diketahui, guru tersebut berinisial E, mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Saat itu, guru E terpancing emosi kalah sang siswa memanggil dirinya tanpa embel-embel ibu, langsung nama guru yang bersangkutan, hingga tiga kali. Video aksi guru menampar murid itu kemudian viral di media sosial. Guru berinisial E dan suaminya itu secara terbuka meminta maaf atas kejadian tersebut yang diabadikan rekaman video dengan didampingi Munif Sharif. Permintaan maaf itu disampaikan secara langsung saat ia mendatangi rumah korban juga disaksikan tokoh masyarakat setempat, Wigno yang juga Ketua Komite, Perangkat Desa, Selasa, 24 September 2024, malam. Perkara penganiayaan ini tidak sampai proses hukum. Lantaran orang tua siswa menganggap persoalan ini telah selesai dan diselesaikan secara kekeluargaan. Kedua orang tua siswa menerima permintaan maaf E, sementara itu suami E juga meminta maaf atas kesalahan istrinya yang telah melakukan pemukulan pada korban saat ulangan. Senada, bu guru E juga terbuka meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukannya. Dia kemudian berjabat tangan dengan kedua orang tua korban dan siswa yang jadi sasaran emosinya saat jam pelajaran Selasa Siang, 24 September 2024. Terima kasih.